Terima kasih telah menonton Secara tuntas Fakultas Pertanian Universitas Belawijaya Bekerjasama dengan Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai World Agrovest Theory Center Himpunan Ilmu Tahanakom Dajatim Dan Masyarakat Konservasi Tanah Dan Air Indonesia Menggelar seminar nasional bertema pengelolaan Das terpadu untuk kesejahteraan masyarakat Seminar ini adalah Untuk mendisiminasikan Atau menyebarluaskan Hasil-hasil penelitian Hasil-hasil kajian Baik itu di lembaga LITPANG Terutama di tempat kami Di BPTKP DAS di Solo Dan juga yang ada di perguruan tinggi Termasuk di Para praktisi Tadi ada perum jasa tirta Supaya Mempertemukan Bagaimana sih Alur supaya pengelolaan das itu menjadi Lebih terpadu Kesejahteraan das terpadu ini Merupakan solusi yang tengah dilakukan Dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Das itu sebenarnya Daerah aliran sungai Jadi dimanapun kita tinggal Itu sebenarnya kita hidup di dalam satu das Persoalannya adalah Kalau kita mengelola sumber daerah di dalam das Itu melibatkan manusia Karena kan ada interaksi antara alam Manusia Biosfer Giosfer Hidrosfer Air Tanah Semuanya menyatu Nah kalau di Pulau Jawa Apakah kita ambil contoh yang di Malang saja ya Kita ada di dalam wilayah das berantas Penduduk di das berantas ini Sekarang mencapai sekitar 1100 jiwa per km persegi Sangat padat Ya memang Pulau Jawa sangat padat Sehingga kalau kita berada di suatu das Bayangkan saja Sumber daya yang ada ini Diperebutkan oleh sedemikian banyak orang Dengan berbagai tindak perilakunya Melalui seminar nasional ini Diharapkan dapat memberi masukan bagi peneliti Praktisi dan pengambil kebijakan Terkait dengan pengelolaan das Seluruh diskusi tentang das dan degradasi Seluruh ada didominasi antara Dari kutanan Tetapi seluruh harus ada yang Yang pengelolaan lahan di seluruh das Dan untuk ini sistem agroforestry Dan pohon masuk dalam lahan pertanian Itu lebih penting Dan mungkin kami tidak perlu 30% hutan Tapi perlu 70% agroforestry Dan 70% dari lahan harus diolah Dengan pohon Tasya dan Yoda melaporkan untuk YWiTV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih